Halo guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue bakalan bahas tentang pemrograman object-oriented atau object-oriented programming. Nah, kali ini kita bakalan coba bagaimana cara menginstall Java atau kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, di sini kita bakalan coba pertama adalah kita memerlukan satu buah file yaitu netbin yang sudah di dalamnya terisi JDK dan JRE. Nah, nanti gue bakalan share link-nya silahkan di download di link deskripsi. Kemudian langsung aja kita bakalan coba bagaimana cara penginstallannya. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan coba bagaimana cara menggunakan netbin dan juga cara merunning program di dalam netbin. Jadi program Java yang akan kita running. Kita klik dua kali saja untuk membuka netbinnya. Kemudian kita tunggu. Oke, ketika sudah muncul tampilan seperti ini secara default tidak ada recent project. Maka saya klik di sini. Oke, kita bisa lihat di sini. Teman-teman bisa klik dulu di sini. Teman-teman lihat ada menu bar. Kemudian ada file, edit, navigate, refactor, dan seterusnya. Oke, di sini teman-teman klik file. Kemudian teman-teman bisa klik new project. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat pastikan terklik di Java. Kemudian di project kategorinya ini adalah Java dan projectnya adalah Java application. Oke, kemudian teman-teman klik next. Oke, kita akan coba dengan nama latihan 1. Oke, kita bisa klik finish. Oke, teman-teman nanti akan tampil program yang seperti ini. Oke, mungkin yang perlu saya jelaskan di sini bagian-bagian dari netbin ini sendiri. Oke, yang paling pertama ini adalah menu bar. File, edit, view, navigate, dan seterusnya. Ini adalah namanya adalah menu bar. Jadi nanti kalau nanti di video berikutnya saya minta untuk membuka menu bar. Maka teman-teman boleh lihat di bagian atas ini. Kemudian di bawahnya itu ada toolbar. Oke, yang berbentuk icon. Ada file, kemudian new project di sini. Kemudian ada default config. Kemudian ada run project. Tombol play ini adalah toolbar. Jadi teman-teman bisa lihat ketika nanti di video berikutnya saya bilang lihat di toolbar. Maka teman-teman bisa lihat di sini ada toolbarnya. Kemudian di sebelah kiri dari tampilan netbin ini ada project, file, dan service. Oke, ini adalah tab di mana kita bisa melihat file kita dan juga project kita. Nah, untuk itu teman-teman bisa saja langsung lihat. Jadi kalau saya bilang silahkan lihat di project explore. Maka ini namanya project explore. Oke, sebelah kiri ini namanya project explore. Oke, pastikan teman-teman tidak klik X di sini sehingga nanti akan hilang. Ketika hilang nanti teman-teman bingung untuk menampilkannya lagi. Oke, teman-teman bisa lihat ini tadi nama project saya adalah letihan 1. Kemudian di sini ada source package. Kemudian di sini ada nama kelas yaitu latihan 1. Dan di sini ada satu file namanya adalah latihan 1.java. Oke, nah kemudian berikutnya di bawah teman-teman bisa lihat di bawah sini. Ini ada member dari kelas. Jadi ini ada kelas latihan 1. Kemudian membernya itu adalah main string.args. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada tab di atas ya. Di tengah-tengah ini bagian atas teman-teman bisa lihat ada tab start pick dan latihan 1.java. Ini adalah file yang dapat dari sini, dari project explore. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Nah, kalau seandainya saya close ini kemudian ini akan kembali ke tadi halaman start pick. Kemudian saya klik dua kali di project explore. Teman-teman akan lihat tampilannya seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang. Oke, package latihan 1 ini adalah packet dari sini. Oke, ketika saya lihat di sini ada public class latihan 1. Maka ini sesuai dengan nama dari filenya yaitu latihan 1.java. Maka classnya adalah latihan 1. Oke, kemudian berikutnya di sini ada public static void string.args. Main string.args. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sinilah kita bisa memberikan codingannya. Nah, untuk latihan di awal kita akan mencoba menampilkan string. Bagaimana cara menampilkan string di java. Yaitu teman-teman bisa ketik di sini. Sistem.out.println Oke, nah kemudian di dalam sini teman-teman bisa isikan dengan tanda petik 2. Ini menandakan bahwa kita akan menulis string. Misalnya kita tulis dengan hello world. Oke, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa merunning. Bagaimana cara merunning program ini dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa program ini sudah jalan atau belum. Maka kita tinggal klik tombol play di toolbars di atas ini. Oke, teman-teman bisa lihat ini. Klik tombol run project ya. Yang ada di toolbars ini teman-teman bisa lihat. Tinggal di klik sekali ini. Maka project akan jalan. Oke, ketika project sudah berhasil maka tampilannya ada di bagian bawah. Bagian bawah ini akan menampilkan hello world successful. Oke, successful berarti sudah berhasil dijalankan. Nah, bagaimana dengan program yang error? Teman-teman bisa lihat. Saya coba error-kan di sini. Saya tambahkan di sini n-nya double. Maka di sini akan ada tanda error di sebelah kanan. Sorry, di sebelah kiri. Nah, teman-teman bisa lihat ada tanda seru merah di sini. Bahwa di sini disampaikan bahwa cannot find symbol. Metode println double n itu tidak ditemukan. Maka tulisan println di sini ada kesalahan. Maka kita perlu memperbaikinya. Nah, cara yang lain lagi untuk melihatnya jika kita sudah mencoba seperti ini. Kita tetap memaksakan untuk menjalankan program ini ketika kita running. Maka program akan tampil seperti ini. Bahwa dia akan menyampaikan program sedang error. Apakah Anda ingin tetap menjalankan? Seandainya kalau kita cancel maka akan batal. Tapi kalau kita klik run away, run anyway, maka tampilan error akan tampil di bawah seperti ini. Oke? Maka teman-teman bisa lihat apa saja error-nya dan diperbaiki kembali. Oke, saya perbaiki. Kemudian saya coba running sekali lagi, maka akan successful. Nah, untuk itu teman-teman bisa mencoba kita akan copy dengan merubah dengan nama kita. Seperti itu. Jadi, hello world. Oke, kita isikan name. Ini dua di panca. Kemudian kita ubah di sini dengan misalnya ID. Oke, sama dengan atau ya titik dua kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba running. Akan tampil seperti apa. Oke, hello world, name adi panca, dan ID di sini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita sudah berhasil menjalankan sebuah program Java. Oke, system.out.println ini adalah berfungsi untuk menampilkan tulisan string pada tampilan Java. Nah, seandainya kita menghilangkan ln di belakang, oke seperti ini. Saya menghilangkan ln seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Ketika saya running, maka tampilannya adalah hello world, name adi panca. Semuanya rata ke kanan. Tidak ada enter. Oke, ln di sini berfungsi untuk line atau di enter ke bawah. Oke, secara simpel atau secara modelnya kita bisa bilang bahwa ln di sini berfungsi untuk meng-enter tulisan ke bawah. Contoh kalian bisa lihat di sini, system.out.println, hello world, kemudian system.out.println, name adi panca. Ini akan tersambung, oke. Hello world, name adi panca tersambung. Ketika saya tambahkan spasi di sini, maka dia akan bertambah spasi. Word name ini akan ada spasi. Oke, tetapi tidak turun ke bawah. Bagaimana cara menurunkan ke bawah? Maka kita tambahkan ln di belakang. Oke, seperti ini. Kemudian saya coba running sekali lagi, maka dia akan menjadi tiga. Oke, ini karena tadi saya tambahkan spasi, maka dia agak menjorok ke kanan. Kalau saya hilangkan spasinya, maka akan seperti ini. Oke, seandainya yang di belakang saya hilangkan untuk ln-nya. Oke, maka dia akan menyambung dari adi panca sambung ke id. Kita contohkan. Oke, kita running adi panca id. Nah, kurang lebih untuk pertemuan di awal, kita hanya mencoba itu dulu untuk perkenalan. Nah, untuk berikutnya, silahkan dicek lagi videonya. Jangan lupa di komen, di subscribe, dan juga di like. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan disisipkan di komentar. Nah, gimana guys? Mudah bukan? Oke, langsung aja buka laptopnya dan bisa langsung diuji coba. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan di komentar YouTube. Dan juga silahkan di like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.